Halo semuanya, jadi di video kali ini gue mau ngasih tau cheat sheet atau trik dari gue pribadi ya, dari gue sendiri. Ini ada benda yang harganya cuma 18 ribu, tapi bisa merubah hidup lo dalam ngekip ikan. Mau tau apa? Ikutin videonya sampe abis. Jadi kan bakal ini lagi lame nih, masalah media filter. Ya emang ini agak klasik sih, dari dulu emang sering dibahas. Makanya video pertama gue itu adalah tentang media biologi, karena itu yang paling sering dibahas dan menjadi masalah banyak dari kiper-kiper ikan. Nah, kalau misalnya media mekanik, itu juga sering diomongin, tapi rata-rata ini kayak nomor 2 gitu kalau di media filter. Nah, sekarang gue mau ngasih tau gimana caranya lo hemat media filter mekanik, yang mana lo cuma ngeluarin duit 18 ribu, itu bisa buat setahun. Pasti rata-rata orang gak percaya kan, karena rata-rata orang pake kapas biasa. Yang kapas biasa itu sekitar harganya 3 ribu sampe 5 ribu, itu harus ganti tiap bulan atau bahkan tiap minggu, tergantung kepadatan ikannya ya. Nah, ini cuma 18 ribu, lo gak perlu ganti lagi seumur hidup. Nah, sekarang udah ada di depan kita semua ini, kebalik. BTW ini disclaimer dulu ya, gue gak dipromosiin, gue gak di endorse, gue gak apapun, ini gue beli sendiri, dan gue menemukan ini juga sebetulnya sekitar setahun yang lalu, persis setahun yang lalu, 2020. Jadi setelah gue tau ini ternyata sangat bermanfaat, gue langsung pake ini di semua aquarium gue. Aquarium gue yang gede, aquarium gue yang kecil, aquarium gue yang ini juga nih, tuh yang kecil-kecil juga semua gue pake ini. Karena ini bener-bener efektif banget. Kita liat ya kenapa efektif, dan se-efektif apa sih sebenarnya. Nah, jadi sebenernya si media ini, itu tuh dia kayak kapas biasa sih, dia high tech nih, sekalian kita buka aja ya. Dia itu namanya high tech filter, filter set, high bio. Padahal ini sebenernya mekanik sih, dia bukan yang biologi yang kayak batu apung, atau kayak spons yang bisa mekanik dan bisa biologi juga, enggak. Ini dia full kapas hijau doang, bisa dilihat nih. Itu dia ada 3 lapis, dilipet. Nah, ini fungsinya ditaruh di kamar pertama, di chamber pertama. Kalau lo pake top filter atau lo pake sum, itu bisa sama dimodifikasi, terserah. Itu caranya, yaudah tinggal ini, lo sesuaiin sama ukuran aquariumnya. Ini ukurannya kurang lebih 30 x 13. 30 x 13. Ya, kayak top filter-top filter pada umumnya. Gue ini pake top filter kaca, gue pake filter talong di sana juga. Terus semuanya lo pake ini yang gue modifikasi, tinggal dipotong-potong aja kalau lo ngerasa kepanjangan atau gimana. Dan ini ngehemat biaya kapas lo, dan yang jelas ini poin yang pentingnya. Sekarang kan lagi go green, ramah lingkungan. Kapas yang lo pake, terus lo buang, itu ya nanti lo gak akan tau itu kemana ya. Bisa jadi ntar ke laut, terus dimakan sama penyu, atau gimana pun. Jadi kita gak ada yang tau, karena dia itu bahan dasarnya kan polyethylene. Pokoknya gue lupa apa, persisnya gue gak terlalu paham. Tapi kurang lebih mirip-mirip juga, sulit rurai kayak plastik. Jadi better save the world, save your money juga. Jadi menyelamatkan dunia, menyelamatkan uang lo juga, menyelamatkan dompet lo juga. Dan uangnya kalau ditotal-total, kalau misalnya lo seminggu, itu ganti kapas harganya 3 ribu. Selama setahun berapa, itu bisa buat beli ikan yang lain sebenernya. Ini gue kasih liat deh, kalau ini gue gak pake kapas sama sekali. Karena menurut gue kapas putih itu dipake, diperuntukkan buat kalian kotorannya gede-gede. Predatornya itu kotorannya gede banget. Jadi harus pake kapas putih tetap, meskipun cuma selembar aja. Tapi kan menghemat kan, daripada gue harus pake lebih banyak lagi. Yang itu juga, yang itu juga. Kalau yang ini, karena isinya cuma tengah ikan siklit yang kecil-kecil doang. Kotorannya kan kecil, jadi cukup. Kalau pake ini doang, selembar atau beberapa lembar lah. Lalu tambahin 3 lembar juga boleh. Sampeng aquarium ini yang gede juga. Waduh gak kelihatan. Nih, sama. Ini juga yang sampel kering aquarium 2 meter, gue juga tetap pake itu. Kapas putih, lembar. Yang boyunya gue kasih 2. Dua lapis. Udah. Duh. Salah seorang youtuber yang lain juga nyaranin ada yang pake kos kaki. Itu juga bisa diikutin juga. Sebenarnya gimana caranya dia punya, dalam tanda kutip, punya titik kecil yang buat air mengalir. Tapi dia itu sifatnya bisa memerangkap kotoran. Itu kan fungsi mekanik kan. Jadi pake kos kaki juga bisa. Lo juga bisa ngikutnya pake kos kaki. Cuma kalau dari pengalaman gue sendiri, rata-rata lo bakal tetap harus ganti kos kakinya tuh per sekian bulan. Karena kos kaki kalau direndam terus, atau kalau kena air terus, apalagi kalau misalnya lo kayak pake sem gitu kan airnya deras banget ya. Itu pasti lama-lama kendor. Pasti lama-lama doll juga. Bolong lubangnya gede juga. Lama-lama jadi gak efektif. Nah kalau ini, cara kerjanya, itu dia menyaring. Ini kecil banget sih. Ini kayaknya kalau misalnya diurutan diantara fine, medium, sama coarse, ini fine sih. Ini paling halus banget. Itu tinggal dicuci aja. Tinggal disemprot pake selang, atau pake yang buat cebok tuh biasanya. Bisa pake itu langsung bersih lagi. Dan lo langsung tinggal applied lagi. Kita cek cara bersihinnya ya. Kita tes biar liat gimana maksudnya, dan gimana cara bersihinnya yang baik dan benar. Supaya bisa dipake terus sampe bertahun-tahun. Lebih dari setahun malah bisa kok. Ya, ini tadi udah gue ambil ya. Tuh, udah gue angkat dari filternya. Nah ini kan dia punya dua sisi. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kena kotorannya langsung ya. Sama ini sisi baliknya. Biasanya sisi baliknya tuh lebih bersih. Karena kotorannya kan rata-rata yang kasar, nyangkut di sini yang paling depan. Nah caranya itu, pertama lo balik dulu gini. Terus lo semprot pake ini. Kayak gini, nyemprot kayak gini aja. Tuh. Liat kotorannya. Kalau lo lakunya selang yang gini, ya lo semprot aja ya pake selang yang ujungnya lo tahan. Jadi kan lebih kenceng ya. Tuh. Ini harusnya pake dua tangan sih, biar gampang. Nanti gue contoh aja ya. Karena gue ini keregurin sendiri doang. Nah, ini liat ya perbandingannya setelah yang tadi ini gue cuci. Ini tuh masih basah. Yang tadi habis dicuci, sampai yang belum dicuci. Tuh. Ini kayak baru banget ya. Ini bener-bener efektif. Kalian bisa nge-cut biaya yang biasanya pake kapas gitu. Ganti harganya Rp3.000 tiap minggu. Lo cuma beli ini Rp18.000 doang. Bisa lo pake sampe setahun atau bahkan lebih. Ini gue yakin bisa lebih dari setahun. Ini gue tau tahun lalu dan sampe sekarang masih gue pake. Masih kayak gini bentuknya. Tuh. Masih sama kan kayak yang tadi masih baru. Tuh. Setahun. Dan masih lanjut lagi. Bahkan ada temen gue yang pake juga. Dia bilang dari dia kuliah tahun 2014 sampe sekarang pake. Masih ini juga. Simple kan ternyata. Jadi kalo menurut gue murah itu gak usah nanggung. Sekalian aja. Dan masalahnya yang gue share disini. Bukan murah terus abis itu malah ngerepotin ya. Maksud gue disini. Murah tuh bener-bener efektif. Karena gue juga udah pake. Gue juga udah buktiin. Di aqua rimac frame gue. Jadi gue gak asal ngomong. Gue gak percobaan. Gue gak bisa punya banyak uang untuk percobaan. Macem-macem banyak-banyak. Tapi gue akan berusaha mencari yang se-efektif mungkin buat kalian. Karena gue pengen hobis-hobis itu. Hobis-hobis ikan itu. Bisa press budget. Buat melera ikannya. Karena menurut gue punya ikan-ikan yang keren. Ikan-ikan yang mahal itu agak susah. Lo harus nabung ribet-ribet. Tapi ternyata pas lo udah nabung. Ternyata duitnya kurang buat beli ikannya. Cuma buat beli media filternya doang. Itu sayang banget. Makanya gimana caranya. Gue pengen kalian semua tau. Kalau misalnya ada cheat sheet-cheat sheet yang bisa dipake. Buat nge-keep ikan bagus. Tapi press budget buat media filternya. Tapi ikannya tetep sehat. Dan airnya tetep bersih juga. Jangan lupa buat like dan di subscribe juga videonya. Dan share ke temen-temen kalian. Mungkin yang harus tau. Tentang media mekanik. Yang cuma 18 ribu tadi. Yang lo bisa dapetin di Ace. Atau di aplikasi. Atau dimanapun. Lo cari aja. Namanya Boyu. Kapas Boyu. Kapas Hijau Boyu. Atau Boyu Hightech Media. Gue lupa. Cari aja pokoknya Kapas Boyu. Pasti dapet. Langsung cari aja di Google. Langsung beli. Dan itu bakal merubah hidup kalian. Dalam hobi ikan ini. Oke. Makasih udah ngelongin waktunya. Jangan lupa juga buat gabung di Indonesia Feature Community. Komunitas Palmas di Indonesia yang paling besar. Bisa gue bilang. Sampai jumpa di video-video tentang ikan predator. Khususnya ikan predator purba selanjutnya. Makasih semuanya.